Intro Fakta baru kembali terkuak dalam kasus pembunuhan satu keluarga di Magelang, Jawa Tengah Tersangka Dio Dava, 22 tahun yang membunuh keluarganya memang sudah dimanja sejak kecil oleh orang tuanya Disebutkan sikap tersangka berubah semenjak mengalami kecelakaan Paman tersangka Sukoco menerangkan pengakuan Dio kepada polisi penuh rekayasa dan hanya pembelaan diri Sukoco pun mengungkapkan pribadi Dio yang sejak kecil kerap dimanja sebagai anak bungsu oleh orang tuanya Meski begitu, ia mengaku Dio adalah anak yang baik hati Diungkapkan sifat Dio berubah setelah mengalami kecelakaan pada tahun 2019 lalu Sukoco menjelaskan akibat kecelakaan itu Dio dirawat di rumah sakit Dr. Sarjito, Yogyakarta Dio mengalami cacat pada jemari kakinya Sukoco menyampaikan saat itu ibu Dio bernama Heri Riani yang menemani putranya sampai sebuh Sedangkan sang ayah Abbas Ashar tengah berada di luar kota untuk bekerja Pasca kecelakaan itu terjadi perubahan sikap pada diri Dio Dikatakan Dio kerap meminta uang kepada orang tuanya dengan jumlah besar Adiknya yang tak lain adalah ibu pelaku pernah bercerita bahwa Dio pernah menghabiskan uang 32 juta rupiah selama sebulan Sukoco berujar saat menjalani pemeriksaan Dio sempat berbohong kepada polisi soal pekerjaan Dio mengaku bekerja sebagai pegawai PT Kereta Api Indonesia Padahal Dio seorang pengangguran Sebagaimana informasi sebelumnya Dio mencampurkan racun cyanida ke teh dan kopi yang diminum orang tua dan kakaknya Diketahui keluarga itu memiliki kebiasaan minum teh dan kopi setiap pagi Momen itulah digunakan Dio untuk membunuh orang tua dan kakaknya Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda Terima kasih Terima kasih.